Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku siswa kelas 5 SDS Islam Al-Furqan Hai hari ini Bapak membagikan kisih-kisih soal penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2020 2021 yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tolong nanti amati agar tidak agar nanti dimudahkan pada saat pengerjaan soal PTS semester 1 ini perhatikan soal-soal berikut berilah tanda silang pada pilihan jawaban A B C atau D di depan jawaban yang paling tepat nomor satu orang yang memimpin pertandingan sepakbola dinamakan awasit B pelatih C penonton D pendukung nomor dua sebelum kita berolahraga ataupun sebelum kita bermain sepakbola sebaiknya kita melakukan tetek-tetek terlebih dahulu A tidur B duduk-duduk C baring-baring D peregangan atau pemanasan nomor tiga tendangan dari sudut lapangan disebut A lemparan samping B corner kick D penalti D goal nomor empat salah satu teknik pada permainan sepakbola yaitu kecuali A teknik menyundul bola B teknik menendang bola C teknik menyemes bola D teknik menggiring bola nomor lima di bawah ini yang merupakan teknik pada permainan sepakbola yaitu A menyemes bola B menendang bola C memukul bola D servis bola nomor enam saat menggiring bola dalam permainan sepakbola memerlukan koordinasi yang baik antara kecepatan dan pergerakan A kaki dan mata B tangan dan kaki C tangan dan perut D tangan dan leher nomor tujuh jumlah pemain sepakbola dalam satu tim tetek-tetek orang A delapan B sembilan C sepuluh D sebelas nomor delapan tempat yang paling tepat untuk bermain sepakbola adalah di A lapangan sepakbola B lapangan basket C lapangan badminton D lapangan bola volley sembilan bermain sepakbola harus mengutamakan A kerjasama tim B individu C pelatih D wasit nomor sepuluh bola mengenai tangan dalam permainan sepakbola disebut A offside B out C hands ball D free kick nomor sebelas saat bermain bola ketika bola datang jatuh ke arah kepala maka gerakan yang dilakukan adalah A menangkap bola B passing bola C menyundul bola D memukul bola nomor dua belas gerakan kaki yang benar saat menendang bola adalah gerak A mengayun ke depan B mendorong ke depan C mendorong ke belakang dan D menekan ke bawah nomor tiga belas tendangan yang digunakan untuk oper pendek adalah tendangan A bergulir C mendatar C melambung dan D bebas nomor empat belas sikap badan yang benar saat menahan bola dengan telapak kaki adalah A condong ke depan B condong ke belakang C condong ke samping dan D condong dan membungkuk ke depan nomor lima belas gerakan memantul-mantulkan bola sambil berlari pada permainan bola basket disebut A dribbling B jambol C shooting D pivot soal nomor enam belas kemenangan dalam perlombaan lari ditentukan oleh A jaraknya B kecepatannya C nilainya D kerjasamanya tujuh belas sikap posisi kaki yang benar saat melakukan persiapan teknik servis tangan bawah adalah A posisi kaki kanan ke depan B kedua tumit kaki diputar C posisi kaki kiri agak ke depan D kaki menyilang nomor delapan belas perhatikan teknik dasar berikut satu menendang menyundul dan memukul dua melempar menangkap dan memukul tiga melempar menyundul dan memukul empat melempar menangkap dan melambung teknik dasar dari permainan kasti ditunjukkan oleh nomor A satu B dua C tiga D empat nomor sembilan belas perhatikan latihan berikut satu lari zigzag dua jalan santai tiga push up empat sit up bentuk latihan yang berguna untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas gerak ditunjukkan oleh nomor A satu B dua C tiga D empat nomor dua puluh bagian otot yang dilatih dari gerakan melompat ke atas adalah A tangan B kaki C lengan D pinggang D pinggang D pinggang D pinggang b persidigma tu aneng